Tiga korban tewas tabrak lari pada minggu malam di Kabupaten Cianjur dimakamkan pihak keluarga. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman. Sementara itu pelaku penabrakan sudah diamankan di Mapolres Cianjur. Kapolres Cianjur AKBP Soliah menyambangi dan memberikan uang santunan kepada ketiga rumah korban tewas tabrak lari di Kampung Babakan Garut, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Senin Siang. Tiga orang korban tewas tersebut yakni Hermawan, Anwas, dan Faisal. Ketiganya dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban. Isak tangis keluarga pecah saat korban satu persatu dimasukkan ke liang lahat. Ketiga orang tua korban tidak menduga anak-anak mereka yang masih berstatus pelajar tewas mengenaskan menjadi korban tabrak lari. Kapolres Cianjur AKBP Soliah menyatakan mobil yang dikendarai pelaku bernama Aries memang milik salah satu anggota polsek yang dipinjamkan ke pelaku pada saat kejadian. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Cianjur guna menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan urin untuk mengetahui apakah pelaku menggunakan narkoba. Jalur ke kanan sehingga menabrak ketiga korban ini dan satu orang korban lagi yang masih dirawat di puskespas. Katanya ini menurut keterangan warga mobilnya itu apakah betul itu adalah kendaraan milik anggota? Ya memang betul. Kalau memang kendaraan itu memang sesuai dengan keterangan adalah milik anggota Cidaun dan itu memang dipinjamkan kepada tersangka mungkin karena berteman dengan baik sehingga kendaraan itu dipinjamkan kepada tersangka atas nama A ini. Pihak keluarga berharap pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Heri Setiawan, Bandung TV